Kawan-kawan yang sudah datang berkumpul bersama-sama dalam rangka komitmennya kawan-kawan sendiri yang sudah menjadi Berjuang apa nih? Nanti kalau di tengah jalan ada yang nanya, nggak tahu. Berjuang apa kan kawan? Hari ini adalah sebagaimana kelanjutan yang beberapa hari yang lalu kami sampaikan dalam pernyataan sikap kami DPC Menfederasi SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang dibawa apiliasi Presiden Andi Ganinawea untuk menunjukkan sebuah sikap kembali mendesak Gubernur Provinsi Banten agar merevisi SK Gubernur Banten tentang upah minimum Kabupaten dan Kota seberusaha tahun 2022 Ada berapa banyak? Ada yang ikut aja dan apa ini kayak aksi demo terbesar? Ini bukan yang terbesar. Ini bukan yang terbesar. Karena kalau bicara terbesar, kami bisa menggerakkan aksi itu dan melibatkan 750 anggota kami yang ada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Ini baru perwakilan saja. Yang kemudian dalam jumlah yang sekarang ini diperkirakan dapat mencapai sekitar 5.000 orang Ini hanya perwakilan dan masih banyak teman-teman kami yang masih melaksanakan aktivitas pekerja seperti biasa Aksi besar-besaran yang kemudian akan kami lakukan adalah sebagaimana yang telah kami sampaikan secara terbuka kehadapan publik bahwa kami akan melaksanakan mogok kerja secara serentak pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 ini Selain itu, kami di luar tugahan juga harus melakukan agenda yang diperitakan oleh DPP kami di mana pada hari Rabu besok, tanggal 8 Desember, kami akan melaksanakan aksi besar-besaran dan ini pasti lebih besar dari hari ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami canangkan untuk aksi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Desember itu mencapai sedikitnya 15.000 perwakilan anggota kami Tuntutan ke Mahkamah Konstitusi adalah agar Mahkamah Konstitusi memberikan statement yang jelas, rinci, rigid tentang amar tujuh putusan Mahkamah Konstitusi yang disitu menyatakan bahwa pemerintah dilarang membuat peraturan yang baru dan pemerintah diharap menangguhkan peraturan-peraturan sebagai turunan dari Undang-Undang 11 2020 yang bersifat strategis dan berdampak luas Harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa DPP 36 tahun 2021 ini adalah aturan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang harus ditangguhkan oleh pemerintah Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.